Intro Selamat datang di Jika Aku Menjadi Kali ini Jika Aku Menjadi akan membahas banyak profesi yang ada di sekitar kita Peraganya adalah Pak Bolot Profesi yang akan kita bahas yang pertama adalah profesi guru Gimana jadinya kalau seorang Pak Bolot menjadi guru Langsung saja kita lihat ke ruang kelas silahkan Apa anak-anak Bolot Hihihap Hihihap Berdiri Berdiri Beriksa alam Selamat pagi Selamat pagi Pak Guru Selamat pagi Pak Guru Hari belum pada datang Selamat pagi Pak Guru Apa gak tau waktu Udah datang Pak Pak Guru Sekali Sekali Ngapain aja sih Hah Udah datang dari tadi Pak Guru Pekerjaan lain Kamu kan kamu murid Dia kan guru Kok ngobrolnya kayak temen Tidak 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 Gimana Tidak 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 Kita emang gak punya persoalan sekarang ini pelajarannya apa? Pak guru ini namanya apa pak guru? Ini namanya apa? Apa ini? Ini namanya apa? Pitung Tau? Kudu amat! Orang dia bilang pitut! Pitut! Bukan pulper bukan! Pak guru kita mau belajar apa hari ini pak? Nulis? Mau belajar nulis ya? Gak bisa dibuka pak! Wah gak bisa dibuka! Eh 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 sini panjo sini! Dengerin ya gue udah kesalahan media lu jangan bikin kesel lagi! Dengerin ya dengerin! Sekarang belajar sekarang! Ternyata murid-muridnya tidak sabar menghadapi guru sama guru tuh harus sabar! Harus hormat dari tadi marah-marah mulu sama guru gak boleh! Bapak coba jadi muridnya deh pak! Emang bukan gak hormat! Kita udah hormat tadi dari dateng! Apu kita beri salam! Yuh! 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 Anak muda nongkrongnya di jembatan Cija untuk main layangan lo. Kalau anak muda tuh nongkrongnya di mall, kalau mau ngopi-ngopi di cafe gitu. Alah noral, cuma kopi secangkir doang ngobrol berjemjem lo. Ya tapi kan yang penting beli. Gue dong, jajannya rujak. Yaelah gue pikir mah jajannya pizza gitu, spageti rujak aja lo bangga. Bro ada apa nih sini lo? Gue pengen nanya sama orang pinter tau gak? Gue boleh curhat gak sama lo? Ya boleh aja. Ah jangan-jangan lo suaminya mama dede nih gue curhat apalagi. Gue lagi suka sama cewek. Gue udah deketin nih bro, kayaknya cewek tuh gak ngerespon sama gue bro. Makanya gue mau nanya sama orang pinter. Elunya sih playboy. Hah mending gue playboy daripada lo playgroup. Kayak gue dong konsisten dengan pasangan. Baru datang. Ada apa ya? Baru datang. Belum apa-apa lo bikin masalah. Lo lewat sini kan bisa. Kenapa lo depan gue disini? Barangkali, barangkali barangkali. Udah lama nunggu ya? Udah. Udah lama mba nunggu. Baru, baru. Tiga jam. Tiga jam. Tiga jam. Oh gue udah sampe juga. Tiga jam. Tiga jam gue sampe sepatu nih. Mba. 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 Mba sehat mba. 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 Sehaaaat. Dari Singapur. Habis nganin orang. Dari Singapur? Pantesan. Ini minta jatuh dari kemarin-marin. Gak ada mba katanya keluar negeri bener. Repot bener lah. Satu hari bisa dateng seribu orang. Mari. Waduh. Minta konsultasi sama mba. Bang Manjur. Mba. Mau nanya mba. Soal percintaan. Saya mau nanya soal percintaan. Boleh? Jadi gini mba. Saya tuh lagi deketin cewek mba. Ceweknya cantik mba. Oh cewek cantik banget. Saya deketin. Kayak cewek itu gak respon ke saya. Dia tuh gak suka sama saya mba. Gimana solusinya mba? Ini mengenai persoalan. Kita harus punya perhitungan. Ya. Kita kira-kira dagang apa? Biarpun kita punya modal. Dagang kita harus tahu. Mba. Ini. Sekali lagi saya jelasin mba. Saya lagi deketin cewek cantik. Saya suka sama tuh cewek. Tapi kayaknya tuh cewek gak ngerespon saya. Kayaknya tuh cewek gak suka sama saya. Solusinya gimana mba? Namanya mba. Cakep nih. Tahu nih solusinya. Sekalian deh kalau gitu ya. Saya juga mau ini juga. Soal dagang ini. Pak Dukun. Namanya? Soal dagang saya ini kan agak sepin di dalangan saya. Hei. Ini gua. Gua. Pulpen segini gede. Namat. 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 Coba itu bulunya putih lagi. Pulpen. Nah itu pulpen. Ini. Lah iya. Pulpen. Entah pulpen. Yang lu pegang itu apaan? Bukan pulpen. Baga sekolah sekali tadinya. Jadi kakak kenal pulpen. Lah itu. Ini. Lah iya lu tadi nanya pulpen. Nah itu yang lu pegang. Hei. Emang ini bambu. Mbak jadi begini. Nama Billy ya? Ya. Kok mbak tau. Nama Billy. Hei. Hei. Penang panjur. Billy. Iya mbak bener. Usia berapa? Usia. 16 mbak. 16. Hah? B. B. 30 mbak. Pas. Mbak saya minta pang laris ini bagaimana ini. Jadi maksudnya apa? Supaya bagaimana ini jagangan saya laku laris begitu. Maksudnya. Jadi panglannya. Billy aku laris. Mas. Maaf ya mas. Satu-satu dulu ya mas ya. Saya dulu ya mas ya. Mbak. Saya karena anak muda. Saya boleh kasih kesempatan sama yang tua dulu mbak. Iya. Boleh yang tua kasih pertanyaan. Ya tadi kan udah ngomong tadi. Mungkin tadi fokusnya ke saya mas. Iya. Lu jangan ikut ikut nyiksa gue lu Bill ya. Iya. Coba. Lu coba tanya nih bro. Coba lu tanya nih. Mbak ini. Kalau bisa saya minta pang laris ini. Supaya dagangan saya. Saya buka toko kelontong. Bagaimana supaya saya bisa laris dagangannya. Nah mungkin. Mbak bisa memberikan solusi loh. Mbak. Billy ini nama asli ya? Ya. 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 Ini nama asli. Ngomong udah gue busa. Ya. Jadi. Tadi tekan di emang. Eh. Sini belum ditanya. Paling kali ada yang mau tanya. Oke gak apa-apa. Biar dapat solusi saya gak apa-apa. Walaupun ketiga kali saya nanya. Begini mbak. Saya ingin minta pang laris. Udah seluruh nanya gak mau nanya. Supaya. Hanya gak mau nanya. Saya. Di seluruh nanya gak mau nanya. Mendapatkan pang laris. Woi. Paling kali ada puluhan-puluhan jelaskan. Gendang telinga lo ganti suling aja ya. Luar biasa. Ternyata begitu jadinya kalau Pak Bolot jadi dukun. Semua. Solusi diberikan dengan baik. Apaan? Hah? Apaan? Apaan? Ngorokan gue udah turun beroto gak lo. Boro-boro ada solusi ini. Dengar juga kagak. Ini akhirnya. Gue ribut bukan sama dia aja. Malu juga ribut nih. Tadi udah dikasih tahu caranya. Pertanyaan dia dulu. Waktu dia. Pertanyaan tadi apa? Minta pang laris. Oh minta pang laris tuh. Gak ada solusinya. Hah? Gimana? Luar biasa Pak Bolot hebat jadi dukun. Oke luar biasa pasien-pasiennya semua tersenyum puas. Sekarang kita lihat Mas Pato. Amat Erina lagi apain? Ini dia.